Kitab Keluaran Pasal 24 Peneguhan Janji Antara Tuhan Dengan Bangsa Israel Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Naiklah engkau kemari bersama Harun, Nadab, dan Abiho, dan 70 orang penatua Israel. Kecuali Musa, semua yang lainnya harus menyembah Tuhan dari kejauhan. Hanya Musa yang harus datang dekat kepada Tuhan. Dan ingatlah, tidak seorang pun di antara para penatua ataupun bangsa itu boleh naik ke gunung. Lalu Musa mengumumkan kepada bangsa itu segala hukum dan peraturan yang telah difirmankan Allah kepadanya. Segenap bangsa itu dengan serentak menjawab, kami akan menaati semuanya. Musa menuliskan hukum-hukum itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, Ia mendirikan sebuah misbah di kaki gunung itu dengan dua belas dugu batu di sekelilingnya, karena ada dua belas suku bangsa Israel. Lalu ia menyuruh beberapa orang pemuda mempersembahkan kurban bakaran dan sapi-sapi jantan sebagai kurban pendamaian kepada Tuhan. Musa menampung separuh dari darah binatang-binatang itu dalam beberapa pasu, sedangkan separuhnya lagi dipercikkan pada misbah. Kemudian ia membacakan bagi mereka kitab yang telah ditulisnya, yaitu kitab perjanjian, yang berisi petunjuk-petunjuk dan hukum-hukum Allah. Orang-orang itu pun berkata, Lalu Musa memercikkan darah dari pasu itu kepada orang-orang dan berkata, Darah ini meneguhkan dan memeteraikan perjanjian yang telah dibuat antara Tuhan dan kamu dalam hukum-hukum ini. Lalu Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan tujuh puluh orang penatua naik ke atas gunung itu. Mereka melihat Allah, orang Israel. Di bawah kakinya, kelihatan seperti lantai dari batu nilam yang gemerlapan, seperti langit yang cerah. Walaupun para penatua itu telah melihat Allah, mereka tidak dibinasakan olehnya. Mereka makan bersama-sama di hadapan Tuhan. Musa di Gunung Sinai Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Naiklah ke atas gunung menghadap aku, dan tinggallah di situ sampai aku sudah memberikan kepadamu hukum serta perintah yang telah kutuliskan pada loh batu, supaya engkau dapat mengajarkan kepada orang-orang itu apa yang terdapat pada loh itu. Lalu Musa menaiki gunung Allah itu dengan Yosua, pembantunya. Musa berpesan kepada para penatua itu, Tinggallah di sini dan tunggu sampai kami kembali. Jika timbul persoalan-persoalan selama aku pergi, mintalah nasihat kepada Harun dan Hur. Lalu Musa naik sampai ke atas gunung itu dan masuk ke dalam awan yang berada di puncaknya. Kemuliaan Allah tinggal di atas gunung Sinai dan awan menutupinya selama enam hari. Pada hari ketujuh, Dari dalam awan itu, Allah memanggil Musa. Orang-orang Israel di kaki gunung menjadi gentar serta terpesona, melihat kemuliaan Tuhan di atas puncak gunung itu, yang kelihatannya seperti api yang sedang mengamuk. Musa masuk ke tengah-tengah awan yang menutupi puncak gunung itu. Ia tinggal di situ selama empat puluh hari empat puluh malam.